Jujur, siapa yang nggak tahu permainan dari mafia gas di sini akhirnya, mafia agen, mafia LPG, dan lain-lain. Dalam rapat panja distribusi LPG, Komisi 6 DPR RI menyoroti banyak persoalan terkait penyaluran LPG subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat. Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI, menilai distribusi gas terlalu didominasi agen-agen besar, sehingga muncul monopoli agen yang mendapat DO gas over quota. Hal ini sambungnya sangat mengkhawatirkan karena akan berefek pada ketersediaan distribusi serta harga pada konsumen. Ia pun mengusulkan agar ada keterlibatan kearifan lokal seperti pesantren dalam distribusi gas. Kalau kita jujur Pak, kita melihat distribusi hampir 4.900 se-Indonesia Pak ya, penduduk kita sudah 270 juta kurang lebih. Dari 34 provinsi, 570an kabupaten kota, berbagi menjadi berapa ribu desa ya, kemarin itu. Nah, dari 230 ribu pangkalan, dari 4.900 distribusi pangkalan, 230 ribu pangkalan. Jujur kalau secara statistik, ini sangat masih belum tersentuh kepada masyarakat sebetulnya. Ya kan, itu menjadi yang pertama permasalahan kita. Akhirnya, permasalahan-permasalahan di lokal, khususnya di daerah-daerah pantai, pegunungan, dan lain-lain. Ya kan, karena capupan-capupan distribusi ini kebanyakan pasti di sentralisasi pusatnya kabupaten, kota, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah di situ juga, jujur, siapa yang nggak tahu permainan dari mafia gas di sini akhirnya. Ya kan, mafia agen, mafia LPG, dan lain-lain. Dan itu terjadi, bagaimanapun pengawasan yang dilakukan, makanya hiswan itu sampai di mana? Nah, kesedankan patra ini, ya itu kan pasti ada mor, setelah mor, pasti ada SBM ya, di bom mor itu ya, pengawasannya. Lalu di bawah pengawasan itu, apa lagi ya? Kan langsung ke mor semua itu, ya kan? Nah, otomatis, Pak Hedman bersama seluruh jajaran hiswanah pasti melihat sendiri. Nyata sampai hari ini permasalahan terjadi, ya kan? Pasti terjadi di permasalahan itu. Ya kan, permasalahan dari kelebihan offer, hotel, O atau DO, lalu masalah antri-antrian SPBE yang dipermainkan di sana, lalu masalah-masalah harga HET yang pasti akan bertambah di tiap titik. Karena kan rata-rata kan dari SPBE datang ke distributor, dari distribu ke pangkalan, dari pangkalan ini, biasanya kan ke kios-kios, atau ke warung-warung, atau bisa langsung ke pemakai, ke apa, customer ya kan, konsumen. Nah, biasanya kan harganya ini, biasanya bermainnya itu mulai dari pangkalan ke kios atau ke konsumen. Biasanya di situ permainannya itu. Alasannya dengan alasan infrastruktur, alasan letak, wilayah, jarak, ya kan? Padahal kalau secara hukum, nah kalau bicara hukum, pasti akan terjadi masalah di sini. Bahwa, lalu yang terpenting lagi, akhirnya ada apa ya? Pengkondisian mafia distributor yang akan mengembangkan itu kesulitan. Mungkin dulu, memang dulu deh, yakulin banyak distributor itu butuh dana, butuh lokasi untuk membuat distributor zaman dahulu, lah ya. Akhirnya kan dikuasain oleh beberapa-berapa orang. Nah, sekarang kearifan lokal ini kan sangat besar, pondok pesantren. Di tempat saya ada yayasan-yayasan lembaga ada, yang dia punya lahan, dia mampu membiayai. Tetapi apa? Prosesnya, selalu terganjil dengan proses-proses pemainan mafia-mafia gas juga ada. Akhirnya apa? Mengantrinya aja ke Patra Niaga untuk online saja, untuk daftar bisa bertahun-tahun. Kalau tidak ada konek, tidak bisa dibuka kan? Ya kan? Seharusnya ini kan ada pantauan khusus bantuan dari Iswana ini. Kearifan lokal itu juga dibantu pengembangannya. Ya, otomatis pengembangan subsidi kepada masyarakat yang diterima juga termasuk proses bagaimana orang itu mau mengembangkan. Jadi jangan hanya sebagai bisnis saja di sini. Siapa yang punya duit, siapa yang kuat, ya kan? Dan agen-agen saya lihat yang sudah besar itu terus LO ditambah. Mudah. Sedangkan yang kecil-kecil juga sulit. Ya kan? Akhirnya juga terjadi overstock. Akhirnya ngawur-ngawur kadang-kadang penyebarannya sudah di situ pertarungan di internal. Padahal kalau bisa diratakan, dibatasi. Nah ini perlu nggak kira-kira Pak, jadi catatan. Distributor itu perlu nggak pembatasan sekian LO, satu distributor. Nah jadi kemanjian ekonomi pengembangan di kearifan lokal itu terjadi. Bukan satu, dalam satu kabupaten ada lima agen, yang dua agen sampai LO-nya bisa 20. Bayangkan 20 x 560, Pak. Keharinya itu.